Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Civa disini Oke, jadi di video kali ini Saya akan kasih tau bagaimana cara kirim paket di Indonesia Dan barang apa saja yang boleh dan tidak boleh dikirim Wah, kira-kira apa saja ya? Yuk, lihat terus ya Oke, jadi di Indonesia ada banyak ya ekspedisi yang bisa digunakan untuk kirim paket Salah satunya adalah JNE, JNT, Si Cepat, Kantor Pos, dan sebagainya Wah, nama-nama itu pasti tidak asingkan di telinga ke teman-teman Dan juga dengan adanya ekspedisi tersebut Kita bisa dengan mudah ya kirim paket ke luar kota, luar negeri juga bisa Jadinya kita tidak perlu susah-susah lagi untuk mengirim sendiri Tapi untuk kirim paket ada beberapa hal yang harus diperhatikan Hal yang diperhatikan sebelum kirim barang adalah jenis barang yang akan dikirim Kira-kira teman-teman mau kirim barang apa Karena tidak semua barang bisa dikirim ya melalui ekspedisi Ada peraturan-peraturan khusus untuk barang-barang tertentu Seperti barang yang mudah terbakar, mudah meledak, senjata api, senjata tajam, atau barang-barang yang berbahaya lainnya Itu ada perlakuan khusus Dan kalau teman-teman sudah memastikan barang itu aman untuk dikirim melalui ekspedisi Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah cara untuk bungkus barang tersebut Atau packing itu juga harus diperhatikan ya Supaya barang yang kita kirim aman dan selamat sampai di tujuan Oke setelah memastikan barang tersebut aman untuk dikirim melalui ekspedisi Packing juga aman Selanjutnya yang diperhatikan adalah penulisan alamat Nah disini alamat ditulis dua ya Alamat pengirim dan alamat penerima Keduanya harus jelas ya Terutama untuk alamat penerima Kalau kasih tujuan Nah ini harus tertulis dengan jelas ya Supaya barang tersebut benar-benar sampai di lokasi tujuan Oke setelah langkah-langkah itu selesai Selanjutnya kita tinggal pergi ya ke kantor ekspedisi Nanti disana petugas akan melakukan cek ulang Jenis barang, packing, dan juga alamat Sudah jelas atau belum Dan juga nanti akan dilakukan cek ya Cek alamat dan juga ditimbang Untuk menentukan harga Berapa jumlah yang harus dibayar Untuk mengirim paket tersebut Ini harganya beda-beda ya Bergantung berat dan juga jarak Kita mau kirim kemana Kalau jaraknya jauh biasanya lebih mahal Dan juga kalau barangnya lebih berat Biasanya lebih mahal Oke teman-teman Kebetulan hari ini saya mau kirim paket Jadi kita sekalian praktek ya Supaya teman-teman bisa lebih mengerti Bagaimana cara kirim paket di Indonesia Oke teman-teman Pertama kita harus bungkus barang yang akan kita kirim Nah disini sudah saya bungkus ya Bungkus seperti ini Sebenarnya oke Sudah tidak apa-apa Tapi untuk lebih aman lagi Saya akan menggunakan Ini bubble wrap Biasanya ini di kantor SPDC dijual ya Jadi tidak susah untuk cari Oke Jadi kita akan bungkus Bungkus lagi Supaya lebih aman Oke kita juga akan pakai isolasi ya Supaya merekat Supaya aman Oke teman-teman Setelah dipastikan ya Paket sudah dibungkus dengan rapi dan aman Kemudian kita akan tulis alamatnya Nah disini ada alamat pengirim Dan alamat penerima Oke kita akan tulis Oke setelah alamat sudah selesai ditulis Kemudian alamat kita tempelkan ke barang Yang akan dikirim Ini karena saya tulis dengan Ball pen dan kertas Jadi untuk lebih aman Saya akan pakaikan isolasi Supaya tidak terkena air hujan ya Supaya lebih aman Oke sudah alamat sudah ada Barang sudah terbungkus dengan rapi Sekarang tinggal kita pergi ke tempat ekspedisi Yuk kita akan kirim barang Terima kasih telah menonton Ini isinya handuk Handuk ya Mau pakai apa? Yang biasa apa yang lebih cepat? Kalau yang biasa itu kirinya berapa hari mbak? Kalau yang biasa regular Itu namanya regular Estimasinya 3 sampai 4 hari 3 sampai 4 hari? Kalau diestimasi bisa lebih cepat juga dari yang diestimasikan Itu omkos kirinya 9000 Kalau mau pakai yang cepat 1 hari itu namanya EBS Jadi biasa sampai Oh yang cepat juga bisa 1 hari ya? Ya bisa 18 ribu per kilo Kalau oke yang cepat aja Yang cepat aja ya Yang biasa kong mbak? Yang regular sama yang biasa juga? Ada 4 pilihannya Ada oke juga di bawah regular Oke itu Kalau omkos kirinya 8000 Terus di bawah Oke ada GTR Kalau GTR itu Dia mau Cuma Barang-barang Sampai 14 hari Misalnya Kalau sekitar 2 minggu ya Kalau GTR ini Dia Dara Dara Ya Cuma dia Bukum 10 kilo per tahun Oh 10 kilo ya Sampai kargo gitu Ya Jadi nanti Ada Biaya meragi di next kilo Kalau barang yang boleh dan yang gak boleh dikirim? Boleh Barang yang dikirim Yang boleh dikirim itu Seperti hambung Barang-barang yang amar aja sih Cuma yang gak boleh itu Seperti Uang Was Uang sama emas itu gak boleh Karena gak bisa dikaksikan Oh Jadi risikonya besar kalau dicatat Jadi kurang Itu udah bisa oke dari pusatnya sih ya Terus kayak bunda tajam Barang kecebalah Karena kecebalah itu sebenernya juga bisa sih Cuma Tergantung barangnya Kalau misalnya Kak Ahmad Itu bisa Buda keca Itu Gak bisa laku Kaca Itu gak boleh Kecuali kalau misalnya Kacanya kecil Tapi udah di Bubble Tapi ini juga bukusnya itu gak apa-apa Tapi kalau dia kacepul Itu gak bisa Gak boleh Sama orang buku juga gak boleh Gitu sih Pokoknya barang yang aman ya Ya Itu yang diterima Oke teman-teman Jadi seperti itu ya Cara kirim paket di Indonesia Bagaimana? Mudah kan? Dan pastinya sangat murah Tadi saya kirim paket ke Jakarta Kira-kira 18 ribu saja Satu hari Estimasi ya Kurang lebih satu hari Nah Mudah kan? Jadi teman-teman bisa coba ya Kalau mau kirim paket Pakai ekspedisi yang ada di Indonesia Oke Sekian video hari ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya